Hai halo assalamualaikum sobat gimana kabarnya nah disini aku nemuin satu produk dimana buat ngewarnain rambut tapi kita enggak perlu yang permanen karena ini sifatnya temporary ini dia temen-temen ada yang udah pernah cobanya atau belum dia produknya dari kultusia hair color ini sifatnya temporary ya guys jadi kalau misalkan kena air dia udah bisa hilang boleh dicoba gel rambut yang satu ini kultusia aku juga baru pertama mau cobain kita lihat hasilnya kayak gimana aku belinya online ya online aja isi celnya tuh seperti ini gel rambut pertama sebelum mengaplikasikannya ke rambut pastiin kondisi rambut kering kalau aku sih lebih memilih kering daripada basah biar warnanya itu lebih keluar dan saran saya mah jangan pakai tangan langsung ya karena kalau misalkan tanpa sarung tangan seperti ini nanti tangan kalian bisa ikut berwarna dan hasil warna rambutnya juga nggak maksimal karena gel rambutnya itu akan menempel di tangan jadi usahakan pakai hand gloves atau sarung tangan plastik selain itu juga aku akan menggunakan sisir ini jadi kita ambilnya menggunakan sisir langsung disisir aja ke rambut nanti coba kita lihat hasilnya ya Apakah warnanya akan sebagus warna abu-abu yang pernah aku bikin di videonya tapi yang sebelumnya itu aku menggunakan cat rambut asli yang permanen bukan temporary guys jadi let's go we try it dari kultusia pertama aku coba gunain langsung sama plastik sarung tangan plastik ini ya kita lihat ini harusnya bagus ini harusnya bagus hasilnya belum belum rata tapi so far keren ya bagus banget ini karena di kamera keliatannya jelas kalau di kamera ini keliatannya jelas tapi kalau misalkan lihat secara secara langsung dia kayak ada bintik bintik kayak gitu di rambutnya ada bintik misalkan dia langsung kayak gini aku lihat langsung kayak gini dia gak bener-bener ngecover semuanya karena tipe kayak misalkan kita pakai glitter glitter itu kita taruh di rambut seperti itulah dia aku warnain seluruhnya ya ini guys sekarang aku pakai sisir aku coba main sisir aja biar dia masuk ke dalam-dalam rambutnya juga keserat-serat rambutnya nah ini hampir setengah jalannya guys hampir ter-cover semua jadi aku terusin aja kayak gini pertama aku akan warnain ke kiri dulu habis itu warnain ke kanan jadi dia bener-bener ke cover dia menutupi semua lion ram jadi bagaimana mas menurut lo kalau misal lu lihat secara langsung kayak gini gimana kayak ubanan kayak ubanan ya misal nih gua kita nih keluar ya ke mall yang lu rasain gimana misal gua sama lu nih kita keluar ke mall serasa gue bawa bule gak serius kalau bule malah keren serius bule lokal bule leng gak tapi misalkan lu di posisi gua nih gua cek rambut lu kayak gini terus kita ke mall no coklat kalau coklat masih ini masih berani tapi kalau udah warna ini ini ya kalau sofa kelihat kasat mata kayak gitu kalau di kamera ini ntar lu lihat pasti keren banget hasilnya tapi kalau secara kasat mata kayak gitu ntar lu kotongan bagiannya enggak gue sengaja masukin biar untuk referensi orang juga jadi kan enggak dari aku langsung kayak gitu kecuali lu mukanya mau inframe lu mau inframe gak sok manis anjay tapi gimana sih A menurut lu A bagus-bagus aja serius terganteng selera orang sama warna apa bener cuma kalau misalkan nih lu ngeliatin gua nih lagi jalan misal atau orang lain deh ngeliat rambut kayak gitu first impression lu apaan first impression B aja enggak ada yang aneh-aneh kayak gitu oke biasa sekarang orang dicet warna-warna yaudah kalau gitu kita langsung keluar ini wow but actually when in the camera it's very very much better and I like so maaf ya guys kalau mata aku nggak sinkron ngeliat ke depan terus karena aku ngeliat ke layar kamera yang ada di sebelah kiri kamera ini jadi sambil ngeliatin kayak gitu sambil ngaca dan ya inilah guys hasilnya inilah guys hasilnya guys nah ini guys kalau misalkan yang kena di kening aku pakai tisu yang dibasahin langsung hilang oke i think enough jadi sekarang aku mau foto ya bye thank you for watching sekali lagi aku ucapkan banyak terima kasih mohon maaf sekali lagi dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau di dalam video ini baik secara pengeditan ataupun omongan dan penyampaiannya kurang berkenan ataupun tidak baik mohon dimaafkan dan ambil hal positifnya buang hal negatifnya see you in the next video bye bye sub indo by broth3rmax